hai oke Assalamualaikum balik lagi ya di channel catri Oke nih kemarin saya sempat bersih-bersih gudang ya ternyata saya punya ini nih udah lama banget gak dipakai ya ini micin brush ya 1s dulu dirakit cuman udah berapa lama nih nggak dimainin cuman kan sih masih oke ya ini ada baterainya dua kalau baterainya ini baterai lumayan barulah bukan baru sih cuman jarang dipakai dan disimpan di storage mode ya jadi ini baterainya juga enggak kembung nih tuh ini masih bagus nah ini micinya yang dulu banget sempat saya rakit ya cuma udah lama nggak dimainin jadi ini hasilnya pakai booklight ya terus untuk motornya motornya ini pakai Raja Wali book motor ya ini yang Insane motor kalau nggak salah 716 19000 kv ya frame-nya nih frame-nya pakai punya nya Beta FPV ya Nah ini udah ada model apa namanya slot baterainya itu yang model stick ya jadi ngepas banget kalau misalkan kalian pakai baterai yang ini terus untuk kanopinya ini kanopinya Nubidrone ya b-brain light yang versi 2 ini lumayan ringan dan lumayan kokoh ya karena ini dibaut di tiga titik nah ini kameranya itu pakai runcam Nano 3 itu juga lumayan ringan dan vtx-nya ini vtx-nya si copotan dari Beta FPV ya ini support 25 miliwatt ya dan ini cukup ringan nah bentuknya kira-kira seperti ini ya Nah konektornya juga pakai PT 2.0 ya kalau propnya dipakai punya Nubidrone aziprop yang 4 blade terus untuk ke apalagi ya protokolnya ini masih bayang ya karena ini brush shot Oke paling itu aja ini mau saya jual ya karena udah jarang saya pakai daripada mubazir di gudang ya saya jual aja Oh ya untuk FC-nya ini FC yang udah di flash ya ini kalau nggak salah dulu di flash sama Om Jangar FPV ya jadi mestinya sih performa akronya itu oke banget jadi kalau kalian mau belajar akroni ini mungkin salah satu hub yang cocok ya karena ini yang pertama murah ya dan ini kalaupun crash ya ini jaranglah jarang banget untuk rusak ya tapi kalau misalkan latihan berkali-kali paling yang rusak ini motornya nih motornya ini ada umurnya lah kalau pressure nih tapi ini kalau yang ini tapi karena jarang dipakai ya ini harusnya masih oke ini kita langsung coba aja ya performanya sih dari micin 1s pressure 65 mm 1s Oke langsung aja kita siapin aja Oke kita akan coba tes indoor dulu ya kita coba terbangin seperti apa udah lama nih nggak terbangin indoor kita cek apakah udah ngerekam loh remote-nya di mana di mana ya eh remote-nya ketinggalan ini remote-nya remote-nya ketinggalan Oke Oh langsung binding Oke kita coba terbangin ini langsung terbang akro aja ya karena biasanya kalau bruset akro ya di indoor tuh masih gampang lah dikendaliin eh tuh bener kan ini akro ya tapi gampang banget dikendaliin tuh ini gampang gampang banget suaranya juga lebih hening ya daripada brushless ini kita coba nge-flip ya Oke ini gampang juga ini buat nge-flip nge-roll coba eh 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 ini karena redsnya beda ya dengan yang biasa aku main di brushless jadi butuh penyesuaian kalau misalkan mau nge-roll kontrol kayak gini oke oke nge-flipnya juga gampang ya ini masih oke banget sih ini gampang banget dikontrol ya Hai cuman ya kelemahannya FC brushless ya nggak ada OST nya ngira-ngira sendiri kalau misalkan mau landing paling dikasih warning ya di remote ini enak banget nih kalau misalkan ukuran 65 nih buat pelusukan eh tuh stabil banget nih dan ini akro ya secara kamera juga oke nih ntar kita coba tes di indoor ya eh indoor outdoor nah ini udah aku kasih warning di remote jadi ini harusnya udah waktunya untuk landing ya mestinya jadi paling gitu kalau misalkan mau terbangin tanpa OSD kira-kira sendiri untuk landingnya oke untuk indoor sih oke ya kita coba outdoor ya nanti selanjutnya kita coba terbang di outdoor ya kita terbang seperti biasa saya terbang dari atas nih kita tes kita tes ini agak mendung ya cuaca waduh ini mendung mudah-mudahan anginnya bersahabat ya ini kita terbangin aja oke ini kita coba terbangin tuh ini nggak tahu suaranya kedengeran nggak ya di mic suaranya emang kalau beraset nih sunyi ya sunyi banget oke oh outdoor masih oke banget lah ini terbangnya smooth oke banget sih nih VTX juga oke ya ini kamera runcam nano 3 ini juga oke dibandingkan kamera standartnya micin beraset ya TX06 tuh kamera legenda ini lebih bagus lah daripada kamera itu kita coba masuk sini ya eh kena angin kena angin langsung gampang banget ini oke bisa berusukan kita coba ya ngebut flip ois gila smooth sih ini enak banget ois gapapa ini beraset tuh anti jatuh anti crash jarang banget beraset tuh bermasalah jadi cocok buat kalian yang belajar acro tuh tuh ini abis jatuh aja terbangnya masih bisa enak ya asli sih enak banget nih ini jadi ragu nih dijual apa nggak ya hahaha lumayan buat koleksi ini tuh ngeflipnya enak banget gampang 10 9 8 7 6 5 wow 3 2 1 oke ini harusnya udah balik nih udah diomelin sama si remote nya oke paling itu ya dicobanya ini oke sih kalau buat kalian yang mau belajar acro atau ngelancarin acro oke sip oke itu tadi ya hasil terbangnya cukup oke lah ini untuk kelas 1s ya terbang di outdoor tadi power juga ada terbang cukup smooth kemudian bisa blusukan ya yang jelas untuk micin-micin 1s nih untuk pemula yang belajar acro ini cocok cocok banget jadi kalian misalkan banyak crash kalian pasti banyak crash kalau belajar acro ini kalaupun kebanting-banting yang mestinya sih gak apa-apa dan ya kalaupun ada yang rusak ini juga gak terlalu mahal ya maksudnya partnya untuk motor propeller baterai ini gak terlalu mahal jadi kalaupun ada yang di replace sih gak terlalu menguras kantong ya dan ini udah saya kasih sekalian di casenya karena saya juga udah jarang ada micin 1s yang 65mm ya jadi ini sekalian aja nih saya kasih casenya jadi casenya ini hard case jadi bisa ditaruh disini ini pas pas banget karena memang didesain untuk 65mm ya bisa ditaruh disini terus ditutup nah kayak gini praktis oke paling segitu dulu video dari saya ya thank you udah melihat videonya sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you dan bye bye bye